Pesan dari anak-anak Vespa nih, dari mas-masnya. Untuk masyarakat yang belum tahu tentang anak Vespa jalan kayak gitu, Amas. Pesannya apa? Tolonglah jangan pandang kami sebelah mata. Kita sama-sama manusia kok. Assalamualaikum, lor. Kita ketemu lagi dengan Anulia Ciancur. Kali ini kita bakal kunjungin anak Vespa ekstrim. Halo Mak, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jangan siapa mas? Denis. Jenis siapa? Cemong. Oh, ini Cemong. Ini? Rio. Rio. Ini? Reja. Reja. Ini? Upe. Upe. Oh iya. Gimana kabarnya mas? Alhamdulillah baik. Baik ya. Ini dari mana mau ke mana? Kalau boleh tahu. Dari Marang mau ke ini. Subang ke tempatnya. Oh, ke tempatnya dia ya? Iya. Oh iya. Mas, aku boleh gak mas? Kan banyak pernyahan dari masyarakat ya tentang anak Vespa ekstrim itu mas. Boleh gak tekananya mas? Iya. Yang masalah kesariannya atau gimana orangnya. Boleh gak mas? Boleh. Jadi kan banyak yang dari penonton gitu ya. Ada yang nanya ini gimana sih anak Vespa itu. Kesariannya kayak gimana, kayak gimana gitu. Kalau boleh tahu mas Deniz Cembong ya? Iya. Ini asalnya? Diri. Diri ke Diri. Masnya? Ciamis. Ciamis. Ini? Subang. Subang ya? Kalau satunya laginya? Kemalang. Kemalang. Kemalang ya. Oke. Terus, kalau boleh tahu kapan mulai tertarik di Vespa? Masnya 2014. Oh 2014nya sampai sekarang ya? Iya. Iya. Terus, udah sampai mana mas perjalanan dari Vespa itu mas? MTB Bali. MTB Bali ya? Paling jauh Bali? Paling jauh mas. MTB. Oh paling jauh MTB ya? Iya. Oh iya iya. Tidak mas. Oke mas, mau tanya lagi. Kenapa pilih Vespa Extreme? Hobi aja mas. Hobi? Iya. Kirain tuh ada yang, kan ada Vespa yang Tandaran gitu ya, yang nyantai. Itu lebih suka yang Vespa yang Sampahan ya? Iya. Nantang cuma. Apa? Seluan yang nantang-nantang. Oh sering nantang-nantang aja ya? Nantang-nantang. Sebat lah. Terus ada lagi nih yang mau nanya lagi. Itu, ketika berangkat ke orang itu apa? Ada izin dari keluarga atau dari apa? Ada. Pasti izin dulu. Izin dulu ya, sebelum tangkat itu ya. Nah. Kalau ketika lagi di jalan, itu makan kayak gimana? Mandi kayak gimana mas? Iya. Kalau makannya tuh. Amin. Kalau makan, mangkamin dulu ya. Oke. Kalau mandi gimana mandi tuh? Di pom. Oh di pom bensin ya? Ini lagi di deket pom bensin ya guys. Berarti setiap pom bensin itu di pom bensin ya? Iya. Oke. Terus. Kan kalau nyeberang ke Bali atau NTB kan itu gimana cara ngumpulin doangnya? Dari ngamen atau dari emang? Iya. Itu ngumpulin juga. Kalau perjalanan ngumpulin. Jadi sebelum penyeberangan tuh kita ngumpulin dulu ya mas ya? Untuk menyeberang di sana ya? Oke oke oke. Emang boleh mas? Itu tes fast stream nyeberang itu? Kalau nggak boleh. Kadang kalau anak-anak pes kan dinaikin di truck. Oh di truck ya? Berarti bayar ke trucknya ya? Bayar ke trucknya. Orangnya? Orangnya ikut-ikut. Supir-supir gitu. Oke. Nah. Kejadian unik apa yang pernah dirasain di pespamas? Yang berkesan tuh? Yang berkesan? Berkesan. Iya. Kejadian apa? Iya ketemu temen gini. Ngumpul. Oh berarti ketemu orang baru ya mas ya? Nggak maksudnya temen lama ketemu lagi. Oh iya. Setemu kangen. Iya setemu kangen. Iya. Terus ada nanya lagi. Hal apa yang dimbanggain jadi anak pespa? Yang nggak ada sih mas ya. Tenang aja. Tenang aja gitu ya. Ngalir aja ngalir ya? Iya. Kalau di pesa stream mas. Hal kerusakan apa yang pernah dalamin? Yang sering dalamin kerusakan di pespa itu apa? Banyak mas. Sampai nya? Kalau yang paling parah rengkesnya pecah. Rengkes? Oh. Itu jadi nggak bisa jalannya? Nggak bisa jalan sampai dapet rengkes baru. Oh berarti kalau treble yang biasa mah udah biasa ya? Udah biasa. Dapet treble mas sama. Iya. Jadi sekarang mau rencana mau kemana lagi mas rencananya tuh? Semarang. Semarang? Iya. Jadi Semarang mau kemana? Ke Timur deh. Ke Timur? Ke Daerah mana itu? Insya Allah. Ada yang mau. Kalimantan. Insya Allah. Kalimantan ya? Wisit Kalimantan. Keren lah. Berarti pulau Nekesar harus kelilingi gitu ya? Ya. Kayak Solosi, Kalimantan. Dengan tau aja saya. Iya. Belum berkata. Berempat doang? Atau berempat doang ya? Wisit keren lah. Terus ada lagi. Nah. Karena kan ada yang masyarakat tuh. Ada yang berpendapat. Tentang anak S.P. itu kayak orang yang gak kurus. Atau yang berpikiran negatif itu. Menurut Mas kayak gimana? Kalau saya bodo amat loh. Bodo amat? Yang penting saya gak nyusahin mereka aja. Iya sih. Emang gak semua. Cuman kan ada aja yang. Kok anak S.P. ini kayak gini amat gitu? Kalau saya bodo amat. Iya kan beberapa penampilannya kayak gini. Kan ada yang tatuan. Terus ada yang dijualan terus. Katanya. Itu kayak gimana orangnya? Apa emang gak kurus dari keluarga? Atau gimana? Mas M. Bodo amat Mas. Gak mau dengerin kata orang. Bener lah. Jangan terlalu mengurusin orang ya Mas. Iya. Pesan dari anak-anak S.P. ini dari Mas-Masnya. Untuk masyarakat yang belum tahu tentang anak S.P. jalan kayak gitu amas. Pesannya apa? Tolonglah jangan pandang kami sebelah mata. Kita sama-sama manusia kok. Iya. Gitu aja. Iya. Ya mungkin. Hanya situ doangnya. Untuk vlog panjang sekarang. Mungkin kalau ada teman-teman yang mau. Bertanya lagi tentang anak Vespa. Dengan keseharianya. Bisa komen di bawah ini. Supaya. Jadi kami bisa menjelaskan. Dengan detail dan nyantai. Oke. Ya paling. Untuk vlog sekarang. Tanya-tanya sekian doang. Mungkin next time atau kapan. Kita bakal ketemu lagi di vlog-vlog selanjutnya. Oke. Mas ini paling. Buat apa ya. Buat teman-teman di. Perjalanan loh mas ya. Penting. Mas ya mas ya. Iya. Mas ya mas ya. Iya. Dulu mas Janis suaranya bagus loh. Boleh doang request lagu. Boleh ini mas? Iya boleh. Boleh. Siap. Tarik sis. Makasih mas ya. Iya mas. Iya. Mas. Iya. Iya.